Kegelisahan kondisi politik terkini diungkapkan bakal celon presiden dan ketua umum PDI Perjuangan pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berujung pencobotan Anwar Usman sebagai ketua MK. Lalu apa sebenarnya yang ingin disampaikan ganjar atas kegelisahannya? Sementara tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga menyebut segala putusan MK tidak ada yang cacat hukum. Kita akan membahasnya dalam Dialog Sapa Indonesia Pagi bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio ada analis komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Dan juga secara daring melalui sambungan Zoom ada anggota pemenangan nasional Ganjar Mahfud Yusuf Lakasing dan anggota tim kampanye nasional Prabowo Gibran Aceh Hashan Sadzili. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik. Saya ke Bang Yusuf dulu. Bang Yusuf, apa sebenarnya yang jadi dasar kegelisahannya tim pemenangan atau tim kampanyenya Ganjar Pranowo sejauh ini? Bu Yusuf? Oh, masih termut sepertinya audionya. Silakan, Bu Yusuf. Baik. Bukan hanya kita yang gelisah ya, tapi ini semua orang sudah gelisah. Bahkan kemarin ya, toko bangsa beberapa orang itu bertemu dengan Gus Mus dan mereka menyatakan keresahannya. Ada pengabayan etik moral ya, kepantasan dalam politik kita. Sementara dalam demokrasi modern, etik moral dan kepantasan itu harus menjadi landasan agar hasil atau output dari politik adalah perbaikan peradaban, pemerintahan yang betul-betul legitimate. Nah, jadi kalau dibilang kita resah, ini bukan hanya kita resah. Ini adalah sudah di luar urusan kontestasi, ini adalah sudah soal nasib demokrasi. Nah, apa nilai dari reformasi yang sepertinya telanjang dikhianati oleh pemegang otoritas tertinggi dari kekuasaan Republik ini, Mas Rady. Oke, kegelisahan yang sepertinya dirasakan oleh publik juga. Apakah begitu, Bung Adi? Publik juga merasakan kegelisahan yang sama? Kita sebagai rentasi publik ini? Ya, memang kalau kita melihat rekam jejak perbicaraan di media dan media sosial, termasuk di kalangan aktivis, kelompok, pro-demokrasi, dan perakan civil society, saya kira memang kegelisahan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian juga berujung pada putusan MK-MK yang memecat dan memberhentikan Ketua MK saat itu, ini tentu menjadi kegelisahan semua orang sebenarnya. Ini yang saya sebut sebagai demokrasi yang subtantif. Bagi kita yang melihat ini dari jauh, harus dipisahkan mana yang subtantif, mana yang politis. Bicara yang subtantif, semua saya kira setuju bahwa semua proses politik, semua proses desain terkait dengan kompetisi di 2024 itu harus fair. Tidak ada upaya-upaya supaya ada pihak yang merasa dirugikan dan ada pihak yang merasa diuntungkan. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya pertemuan sejumlah tokoh kemarin di Rembang, pernyataan ganjar, dan bahkan pernyataan sikap dari sejumlah elit-elit PDP kan menegaskan bahwa apapun yang terjadi dalam pertandingan pilpres, tapi jangan ada upaya-upaya melegalkan dengan segala bermacam cara yang itu tentu saja tidak sesuai dengan etik dan prinsip demokrasi. Meski pada saat yang bersamaan kita juga harus mengakui bahwa sikap politik semacam ini mesti dimaknai sebagai upaya untuk memberikan pesan politik kepada publik secara umum bahwa proses majunya Gibran Raka Bumi Ngerakah dalam tanda kutip itu melalui proses yang tidak ajak dan kurang baik. Dan ini sebenarnya yang ingin didapatkan dalam insentif politik elektoral terkait dengan persaingan pilpres. Oleh karena itu, ketika melihat pernyataan ganjar yang merasa kecewa, merasa gelisah, dan mungkin tidak nyaman dengan kondisi ini, termasuk sikap politik PDP secara umum, apalagi kita kaitkan dengan pidato politik Megawati beberapa waktu yang lalu, ini fokusnya pada sesuatu yang subtantif. Mana mungkin ada kontestan yang maju melalui proses putusan MK, di mana putusannya itu, pengambil keputusannya itu diberhentikan. Kan ini yang sebenarnya pesan-pesan politiknya yang secara nyata. Kalau bagi kita yang melihat dari jauh, siapapun yang jadi presiden, siapapun yang menang tanding nantinya di 2024, tidak penting dan tidak ada soal. Yang paling penting adalah bagaimana semua proses, mekanisme, pertarungan ini harus sesuai dengan kaedah-kaedah demokrasi. Saya kira di situ posisi saya, Pak. Lalu bagaimana Kang Aceh sebagai tim Kamenya Nasional Prabowo Gibran menjawab kegelisahan ini? Publik tadi menjawab sebagai perwakilan publik, Mas Adi, saya juga publik juga sepertinya ada kegelisahan itu ditambah dari PDIP dan juga Pak Ganjar Pranowo. Bagaimana menjawab ini, Kang Aceh? Iya, pertama harus kita lihat. Tadi secara jelas disebutkan bahwa keputusan MK itu tidak bisa diputuskan secara personal. Keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu dilakukan secara kolektif-kolegial. Bahwa ada satu yang menyatakan dissenting opinion, saya kira itu sesuatu yang wajar. Dan karena itu maka ketika keputusan itu telah diputuskan oleh satu institusi yang dijamin oleh konstitusi itu sendiri, bahwa setiap keputusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final dan mengikat, atau final and binding, maka sudah seharusnya kita mengikuti dan menghormati terhadap keputusan tersebut. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh, katakanlah baik dari pihak Ganjar, maupun dari pihak partai-partai yang lain yang tidak puas terhadap keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka bagi kami, kami harus melihatnya juga secara politis. Kenapa? Karena itu kan bagian dari proses yang kita sendiri harus memahami. Itu adalah pernyataan politis juga gitu loh. Yang bahwa disitulah kita melihat ada upaya juga pihak-pihak yang memang tidak ingin bahwa proses politik ini yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran, sesungguhnya juga telah diadopsi menjadi peraturan KPU. Maka kita semua harus mengikuti terhadap proses tersebut gitu. Oke. Nah, karena itu menurut saya, saya bisa melihat apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh politik yang menyampaikan kegerisian-kegerisian tersebut ya, sebagai bagian dari proses politik juga gitu loh. Nah, sekarang kita tinggal kembalikan kepada proses tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam pemilu 2024 ini. Ya, lebih baik perdebatan kita diarahkan kepada upaya membangun satu perdebatan yang sifatnya substantif justru. Apa itu? Bagaimana kita berdebat secara programatis ya, apa yang ditawarkan rakyat kepada rakyat. Saya kira itu yang lebih penting gitu ya. Karena sekarang ini kan nggak bisa kita mengubah sesuatu yang memang sifatnya final and binding gitu loh. Kita, apa namanya, menyesali sesuatu yang sudah terjadi, ya menurut saya kita nanti tidak akan membuat kita menjadi bangsa yang produktif begitu. Iya, saya kalau mau, saya tergelitik dengan salah satu pernyataan salah satu politisi PD berjuangan. Katanya Gibran ini ibarat bawang putih yang diselundupkan ke dapur, tapi untuk di, apa namanya, dipermasalahkan bawang putihnya sudah terlenjur menjadi bumbu. Jadi sudah nggak bisa diapapain gitu, kurang lebih ya. Sekarang kenyataannya kan begitu. Saya paham, karena saya juga dapat informasi, pernyataan yang keras yang dikeluarkan oleh politisi-politisi ini juga. Karena apa? Karena ada agenda yang tadinya juga mau disampaikan di dalam Mahkamah Konstitusi, dalam proses pemilihan ketuanya kemarin. Itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi para politisi-politisi itu gitu loh. Makanya kemudian sekarang ini mencoba untuk mendelegitimasi terhadap Mahkamah Konstitusi sendiri. Padahal kalau kita lihat ya, proses perjalanan Mahkamah Konstitusi sendiri ini kan bukan satu kali dua kali ini. Ada kasus di mana misalnya salah satu Mahkamah Konstitusi, misalnya saya ambil contoh, Pak Saldi Isra mempersoalkan soal umur beliau. Yang kemudian dibahas di dalam Mahkamah Konstitusi, apakah itu tidak menyangkut dengan interes dan konflik pribadi? Iya kan? Jadi menurut saya, apa namanya, kita melihat proses yang terjadi ini harus dalam konteks bahwa pemilu sudah melalui proses apa-apanya. Ya kan? Lebih bagus kalau kita saat ini, hari ini sudah mau penetapan pasangan calon. Ini kan nggak bisa mundur kita ini. Iya kan? Baik, Kang Aceh. Gitu. Baik, ya. Bung Yusuf, tadi perbincangan saya dengan Kang Aceh, Anda juga pasti menyimak bahwa lupakan saja soal proses pencalonan ini dan mari kita sama-sama masuk ke tataran kampanye ide dan gagasan begitu. Tapi tentu kekhawatiran itu akan tetap ada. Nah dibalik kekhawatiran itu yang ingin saya tanyakan Bung Yusuf, apakah, apa yang dikhawatirkan? Apakah memang adanya posisi Presiden Jokowi Dodo sebagai ayah bakal cawapres Gibran Raka Buming yang sepertinya diragukan penetralitasnya dan apa, bagaimana langkah ke depan terkait ide dan gagasan dari Ganjar Mahfud sejauh ini? Bung Yusuf, masih di mute audionya, mohon maaf. Jadi saya jawab dulu ya, soal yang lain sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi ya. Jadi ini kita disuruh move on ya, pada satu proses keculasan yang sudah diketahui oleh satu proses resmi oleh MK. Ini kan semacam pencuri yang ketahuan mencuri, lalu kita disuruh untuk ya sudah lah, terima saja lah, ini barang sudah milik kami, tidak usah lagi di... Jadi ini fair play-nya dimana setelah berhasil curang baru kita disuruh move on. Ini menurut saya hanya orang-orang culas yang berpikiran begini, kontestasi itu kan harus dilandasi dengan proses fair play ya. Kalau itu tidak dipenuhi kaidannya, lalu kita disuruh pertanding, ya dimana keadilannya itu, itu yang pertama. Yang berikutnya ya, Gibran ini kan orang mereka bilang bahwa sudah lah, ini kan untuk anak muda. Woy, ini kan untuk anak muda, ini untuk anak presiden. Emang Gibran kalau bukan anak presiden akan jadi jawab presidennya Prabowo? No, saya kira Prabowo menghitung betul. Satu-satunya yang paling ditakut oleh Prabowo adalah kalah lagi karena sudah berkali-kali kalah. Untuk dia menang, dia butuh intervensi tangan presiden. Makanya diambil simbol utama adalah anaknya. Siapa yang orang tua, ayah yang tidak ingin anaknya menang kalau jadi kontestan? Kemudian yang berikutnya adalah, karena bapaknya presiden, dia punya sumber daya kekuasaan, dia punya sumber daya logistik. Coba kita lihat, partai yang anaknya ketua umum itu, apa yang terjadi? Jumlah balionya jauh lebih banyak dari jumlah kadernya. Seketika dipasang dan itu katanya dipasang oleh aparat. Dan kita lihat tadi, kemarin apalagi media Indonesia sudah menulis bahwa aparat betul-betul disuruh untuk terlibat. Coba bayangkan, alat negara ya, ingat ya, ini poli itu adalah alat negara, bukan alat regime. Saya ingatkan kepada polisi dimanapun, kalian harus tetap netral. Jaga diri kalian, jangan mau terjerambat ke dalam kontestasi yang menyebabkan ketidakadilan. Karena itu akan merusak demokrasi kita. Siap, pemenangnya juga akan dipertanyakan, legitimasinya terus-menerus. Dan ini adalah bom waktu ya, jangan dianggap enteng ini, ini adalah bom waktu. Saya bilang bahwa, saya mencium bahwa Republik kita sedang amil kuat. People power bisa saja terjadi. Dan kita lihat saja di namanya selanjutnya. Oke, sebelum ke Mas Adi, saya ke KKC ini seru nih soalnya nih. KKC, ada alat negara yang akan dimanfaatkan, kata Bung Yusuf tadi. Yang dikhawatirkan oleh timnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, bagaimana Anda menjawab ini meyakinkan publik bahwa ini sebenarnya tidak akan terjadi dan kompetisinya akan fair, begitu? Ya, sekarang gini. Sekarang ini era demokrasi ya. Setiap orang punya hak untuk melakukan upaya kontrol ya terhadap bagaimana praktek kekuasaan termasuk dalam konteks memilu. Jika sekarang ini teman-teman yang menduga, saya katakan ini semua kan masih dugaan. Dan dugaan tersebut sengaja selalu disebut-sebut dalam rangka sekali lagi ini soal diskursus politik gitu loh. Dan di kita ini kan ada mekanisme. Ada penyelenggara pemilu, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Semua kelembagaan-kelembagaan ini memiliki kewenangannya untuk bagaimana memastikan bahwa proses pemilu ini bisa berjalan secara adil, jujur, dan fair. Jadi kalau misalnya belum apa-apa kita sudah melemparkan dugaan-dugaan yang, dan saya paham maksudnya untuk apa menampaikan dugaan-dugaan tersebut. Gitu kan. Jadi jangan kita menepuk air di dulang ke kecerat muka sendiri, gitu. Iya kan. Nah karena itu kita harus hati-hati dalam konteks bagaimana kita bisa memastikan bahwa demokrasi di Indonesia ini ada mekanismenya. Iya kan. Misalnya soal tuduhan bahwa ada aparat keamanan, ada aparat negara, dan sebagainya. Ya kalau memang ada bukti ya laporkan. Ada mekanisme sendiri, gitu. Buktikan semua proses tersebut, gitu loh. Sama halnya misalnya, beberapa politisi. Dulu kan kita juga sama bareng-bareng dengan partainya Pak Yusuf Lakase. Ya kan. Dengan partai merah. Tidak ada lontaran-lontaran seperti begini. Tidak ada waktu kita bareng dengan misalnya partai yang saat ini masih berkuasa tetapi sekarang sudah seperti oposisi, gitu ya. Menyampaikan soal misalnya soal penculik. Muncul lagi kasus-kasus seperti itu, gitu ya. Jadi, menurut saya, ya kita ini ya sudah lah. Bahwa demokrasi itu memberikan hak kepada siapa pun untuk melakukan kontrol, melakukan pengawasan. Kita bisa melakukan ini secara fair, gitu loh. Oke, Kak Ngece, ini selain bicara soal apa namanya tadi dugaan, kecurangan yang terjadi lebih awal, gitu ya. Diungkapan juga oleh Ketua Umum PD Perjuangan, Bu Megawati Sukono Putri. Tapi Bu Megawati juga bicara soal intimidasi. Nah, intimidasi yang kemarin terjadi mungkin ini bisa saja dikatakan bahwa semua partai juga didatangi dalam rangka untuk pengamanan pemilu. Tapi bagaimana dengan BEM mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa yang juga didatangi oleh aparat dan ditanya-tanya karena protes soal putusan MK. Bagaimana Anda menjawab ini? Apakah ini bukan dalam, bukan satu bentuk intimidasi? Enggak gini, Mas. Kalau memang yang bersangkutan, merasa bahwa dia diintimidasi, ya saya kira laporkan. Kan di dalam kumpul aparat juga kan ada, apa, POM gitu ya, polisi militernya yang memang bisa melakukan, apa namanya, langkah untuk bisa memberikan sanksi kepada mereka. Jadi tidak, ya saya kira gini ya, ini kok kayak ingin bermain flying victim gitu loh. Iya kan? Ingin seakan-akan, oh kebelum apa-apa, oh kami takut kami didolimi, kami didolimi. Nah, saya bilang proses pemilunya saja baru mau kita lakukan kampanyenya, apa namanya, minggu depan kok kita sudah mulai bermain flying victim gitu loh. Iya kan? Gitu. Oh misalnya, apa namanya, partainya Pak Yusuf Lekaseng aja masih ada di dalam pemerintahan kok. Iya gitu. Jadi prosesnya kan bisa dilakukan secara lebih fair di internal pemerintahan, karena sekarang sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Iya, iya. Baik. Saya ke Mas Adi, ada dua pertanyaan. Diminta untuk terus move on begitu, Mas Adi, untuk terus apa, lupakan sajalah sekarang prosesnya, tapi masuk pada tataran ide dan gasan. Pertama yang itu. Dan kedua, kekhawatiran ini tidak usah dilebih-lebihkan karena ada penyelenggara-pemilu sebagai wasit. Apakah benar bisa-bisa diandalkan penyelenggara-pemilu? Ya, kalau kita bicara tentang pemilu dan pilpres itu hanya sebatas output dan hasil, dan siapa yang menang dalam pilpres 2024, saya kira memang kita semua harus bersepakat. Tak perlu lagi kita meratapi susu yang sudah tumpah. Tapi kan yang menjadi pertanyaan itu bahwa proses MK, 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 dan proses pencoblosan di tanggal 14 Februari, ini kan satu kesuatuan proses yang tidak bisa dihilangkan. Sekalipun nanti misalnya masa kampanye itu dimulai tanggal 28 November, tapi ingat, proses sebelum menuju pertandingan ini adalah proses-proses yang dinilai bagian dari proses pertandingan yang penuh dengan kidra dan pelanggaran etik. Oke. Dan secarangan politik, bahwa Mak Junya Gibran itu dianggap noda dalam tanah kutip, dalam proses elektoral. Di kalangan aktivis dan gerakan civil society, ini tentu akan menjadi olok-olok politik ya. Bahwa pertandingan di pilpres ini tidak fair, tidak kompetitif. Karena memaksakan sesuatu yang jelas-jelas itu tidak memenuhi syarat, tapi kemudian menjadi kontestan di 2024. Dua variabel ini yang saya kira memang harus difisihkan secara tegas. Jadi bagi Bung Yusuf Lakaseng, ini bukan soal tanggal 28 yang mulai kampanye. Oke. Bukan soal tanggal 14 Februari pencoblosan. Ini bagaimana mungkin akan dilupakan ketika ada mekanisme dan proses pencalonannya itu dianggap culas oleh Bung Yusuf. Sementara bagi Kang Aceh, sudah lah, ini barang sudah selesai, besok atau hari ini sudah akan ditetapkan tiga kontestan pemilu. Kalau setuju ya coblos, kalau tidak ya nggak usah dicoblon. Oke. Nah ini yang saya kira dua garis demarkesi yang kemudian membedakan sudut pandang melihat bagaimana putusan MK, pernyataan ganjar yang merasa gelisah dan terusik dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ada proses yang kemudian dianggap menjidrai, ada proses yang dianggap culas. Tapi kata Aceh, yang dianggap culas dan dianggap menjidrai itu sudah final and binding. Barang ini sudah jadi, mau apa kau? Kan begitu ceritanya. Ya, soal penyelenggara pemilu tadi, kan Kang Aceh juga bilang, ini ada penyelenggara pemilu, ada di KPP, KPU, Bawas. Jadi nggak usah khawatir lah, mereka ini sudah dibentuk oleh negara sebagai wasitnya pemilu. Jadi jangan khawatir. Bagaimana soal itu? Kalau itu tidak ada bantahan apapun ya, mekanisme dan sistem politik demokrasi kita ini kan, sudah ada secara matang ya, ada Bawaslu, ada di KPP, kemudian ada KPU, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kan problemnya, semua persoalan-persoalan yang terkait dengan pelanggaran pemilu per hari ini, itu kan nyaris tidak bisa diungkap secara maksimal dan tuntas, terutama oleh Bawaslu sebagai badan yang selama ini dipercaya dan legitimage untuk mengungkap semua persoalan dan pelanggaran serius. Jangankan soal netralitas aparatus negara, Mas. Terkait dengan politik uang yang jelas-jelas terjadi di depan mata, itu nyaris tidak ada putusan yang mengikat sebagai sebuah pelanggaran pidana. Kalau kita bicara tentang netralitas ASN, anggota kepolisian, anggota polri, perangkat-perangkat desa, itu jelas diatur dalam Undang-Undang Pemilu, nomor 7, 2017, pasal 280. Jadi kalau dianggap konsisten bahwa ini semua harus dilarang dan haram hukumnya bahwa aparatus negara itu menjadi instrumen dan kemenangan politik tertentu. Dan ingat loh, itu dendaknya, sanksinya luar biasa. Bisa dipenjarah dan denda dengan sejumlah uang. Tapi sampai hari ini kan kita tidak pernah menemukan bahwa pelanggaran pidana itu yang bisa diungkap baik oleh di KPP, yang diungkap oleh Bawaslu sebagai sebuah pelanggaran yang cukup serius dan membuat orang jerah. Makanya yang paling mungkin adalah bagaimana kita mengimbau secara moral semua kontestan, semua kandidat capres, relawa, dan timpon menangan sudah lah nggak perlu menggunakan instrumen kekuasaan. Karena memang instrumen kekuasaan ini tegak lurusnya kepada negara dan bangsa. Bukan kepada orang, bukan kepada person yang melekat pada dirinya, pejabat-pejabat publik. Ini yang saya kira perlu kita sampaikan ke publik. Oleh karena itu, bicara tentang pelanggaran dan netralitas itu, kita itu semacam bicara tentang hantu, kita yakini adanya, faktual, tapi sulit untuk diungkapkan. Kan ini yang terjadi, ya, tentang netralitas. Harus dengan kamera khusus melihatnya. Nah ini yang repot, belum lagi, Mas. Laporan-laporan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu, ini kan tidak semua orang mampu melakukan itu. Satu, soal keamanan. Yang kedua, tentu kekhawatiran ada intimidasi. Karena kalau kemudian tuduhan-tuduhan kecurangan itu, tidak ada yang kemudian mengamankan, dikhawatir itu akan terjadi laporan balik. Yang itu tentu saja akan membuat seseorang itu, sekalipun laporan, kemudian tidak netralnya itu ada di depan mata. Karena dia tidak ada jaring pengamannya, dia tidak akan melaporkan itu sebagai sebuah tindakan yang akan mereka lakukan. Ya, kalau saya ngomong tadi kamera khusus, satu lagi yang bisa mengawasi proses pilpres atau pemilu ini adalah civil society, rakyat Indonesia sendiri, netizen ini sudah canggih. Tinggal sorot, ada kecurangan, lembeturah saja juga bisa jadi pengawas. Tapi sekali lagi, itu hanya selesai di viral. Tapi tidak selesai. Tapi bisa memakaruhi juga opini. Oh iya, kalau itu tidak bisa dibantah. Makanya gerakan civil society, kelompok prodemokrasi, jangan maknanya pemilu ini hanya miliknya Kang Aceh sama Bung Yusuf. Ini milik kita bersama, itu yang paling penting. Pertanyaan selanjutnya, setelah jedan nanti saya akan tanyakan ke Bung Adi, juga ke Bung Yusuf Lakaseng, jika terus berkubang dengan permasalahan dugaan manipulasi hukum yang sebenarnya sudah final and binding tadi, yang mau apa kalau sekarang sudah final and binding, jika terus berkubang di situ, apa tidak khawatir nanti pasangan Ganjar Mahfud ini agak tersalip begitu ya soal ide dan gagasan di saat capres-capres lain sudah on the track pada ide dan gagasan. Saya akan tanya ke Bung Adi, juga ke Bung Yusuf Lakaseng, setelah jedan tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pani. Pikir semua air mineral itu sama. Lai mineral itu beda. Lai mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya... Lai mineral Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada berangkas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Galon Lai Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan. Ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Lai Mineral. Untuk sehatnya keluarga. Saya bakso, saya. Eh, roboh. Hadang, hadang. Masuk angin. Minum hada angin. Bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angin. Hada angin. Buyar angin. Produksi Konimax. Tukang. Bagus buat proko. Tidak muncul natural sari kunyit plus. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung. Daya tahan tubuh kuat. Tidak muncul natural sari kunyit plus. Good. Lai Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Lai Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh. Dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Lai Mineral. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E-Pas MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat. Dan formula PHP yang lebih mudah dicernak. Enfagro E-Pas MFJN Pro Gentle Care. Healthy Digestion for E-Pas Kids. Yuk, sarapan Energen Sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanilla. Aku mau yang coklat. Energen, serial nomor satu di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan menyenangkan. Genyak. Genyak. Wow, kirain kok, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4 in 1. Trend baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, ngerok, sampai bijin. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles. Go. Roll on. Go. Pijat. Go. Gak sentuh langsung, gak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Gak sentuh langsung, gak bikin tangan panas. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng. Bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. WC 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 12 Angine. Kembali di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Radisaputra. Masih ada Mas Adi Praidno. Lalu juga Bung Yusuf Lekaseng dari tim pemenangan Ganjar Pernama. Dan Kang Aceh Hassan Shazili dari tim kampanye Ganjar... Maaf, Prabowo Gibran. Sampai terbelit-belit ini karena saking peliknya masalah. Sebelakangan ini soal Pilpres. Nah, saya akan putar pertanyaannya tadi. Saya akan ke Bung Yusuf dulu. Bung Yusuf, Anda tidak khawatir bahwa kalau jika berkubang terus pada permasalahan dugaan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi... ...soal pencalonan salah satu bakal cawapres, Ganjar Mahfud ini akan ketinggalan soal tataran ide dan gagasan. Bagaimana menjawab ini? Ya, enggak lah. Sebenarnya kan Ganjar dan Ibu Megang, apalagi bicara soal MKMKN nanti kemarin aja. Kenapa bicara? Karena ternyata publik merasa bahwa memang ada yang enggak benar, ada yang ganjil, ada yang harus dipersoalkan. Justru kalau Ganjar tidak bicara itu, nanti dianggap, oh, iyalah, itu adalah satu proses yang sah dan sudah benar adanya. Ya, enggak bisa kayak begitu. Di situasi kontestasi kayak begini, semua kubu akan bicara sesuai dengan versi masing-masing. Akan ada pihak ketiga yang akan menilai soal objektifitasnya. Ya, itu mereka-mereka yang selama ini tidak partisan, ketokohannya kredibel, mereka adalah para cendekiawan. Dan itu sudah kita lihat, mereka menggunakan apa yang disebut dengan kejernihan, pikiran, dan kedalaman rasanya melihat situasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua soal program, saya kira pasangan Ganjar dan Magut adalah pasangan yang paling artikulatif bicara soal program-program. Kita punya program yang kita belajar 12 tahun, kita punya target agar pertumbuhan ekonomi 7 persen, pemberantasan korupsi-korupsi dan nepotisme, perbaikan hukum yang sekarang diacak-acak oleh pemerintahan saat ini. Dan ini adalah dua orang yang paket lengkap, yang menyajikan kualitas dan rekam jejak yang sempurna. Jadi, kita sama sekali bukan bicara soal MK-MK itu lalu untuk menutupi kualitas yang kita yang rendah. Tidak, justru sebaliknya. Kita lihat bahwa publik mempersoalkan ini. Dan sebagai calon pemimpin bangsa kan Ganjar harus lihat bahwa, oh iya memang ada sesuatu yang agak benar. Kalau kubu Aceh bilang enteng-enteng Aceh, karena mereka memang diuntungkan. Jadi, ya sudah lah, kita tahu sama-taulah urusan ini kan. Satu pihak diuntungkan bilang, ya sudah move on. Tapi ada pihak yang dirugikan dan saya kira rakyat pada seluruhan akan dirugikan. Jadi begini, saya merasa, tadinya saya merasa ya apa sih motif Pak Jokowi sehingga begitu tega gitu ya, mengecewakan para pendukungnya. Saya berpikir mungkin dia hanya memastikan legasinya. Tapi enggak juga. Dia mendukung Pak Prabowo yang mungkin keyakinannya akan menjelaskan legasinya, tapi programnya kok makan gratis gitu. Hanya pengungsi saja yang bisa makan gratis itu selamanya gitu ya. Nah, jadi saya jadi curiga. Jangan-jangan ada borok yang sedang disembunyikan yang takut akan diungkap pasca Pilpres nanti misalnya ya. Karena kan agaran gede-gede. KPK sudah menemukan tuh ya, bahwa ada problem soal pengadaan APBD. Ya, jangan-jangan COVID memang yang dalam waktu yang sikat menggolong-golong anggaran besar itu banyak masalahnya. Atau misalnya infrastruktur yang butuh anggaran besar, kalau diaudit ada masalahnya nanti. Jadi, kita jadi berprasangka. Sementara prasangka itu kan enggak baik dibiarkan terus-menerus. Banyak kemudian, kita ingin bahwa ini diluluskan ya. Etik, moral, kepantasan, itu semua kita harus berdiri di situ. Jadi, MKM kan sudah putusin, tapi Sang Paman enggak mundur juga. Padahal kalau kita lihat presiden Arsat Sanusi dulu ya, 2011. Baru dikasih teguran tertulis saja, beliau langsung mundur. Tapi Sang Paman ya, ya Allah. Tentu-tentu, kehilangan mulai tertutup, kehilangan keseluruhanan. Sang Punakan juga sudah tahu kalau kayak produk, ibaran ini reject ya. Program yang reject itu, kalau dikasih ke pasaran, konsumennya dirugikan. Karena prosesnya bermasalah, barangnya reject. Jadi, itu masalahnya. Oke, oke. Terima kasih. Baik. Saya ke Mas Adi, pertanyaannya sama. Enggak mereka ini ganjermahfud tidak akan tersalib begitu ya? Soal tataran ide dan gagasan. Menurut Anda kalau memang berkubang di sini terus? Atau mereka akan simultan terus? Ya, bagi saya ini juga bagian dari peluru tajam yang sengaja memang dihembuskan oleh kubunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan kubunya Anis juga. Oke. Karena kalau mau jujur, ini yang disebut dengan negatif kempen. Kenapa negatif kempen? Ini faktual. Di mana ada proses di Mahkamah Konstitusi memperbolehkan orang yang selama ini dinilai tidak cukup syarat untuk maju. Itu kan faktual. Cuman kan problemnya, yang faktual, yang diributkan di MK ini, sekarang sudah dilegalkan sebagai bagian dari kontestan di Pilpres. Itu nggak bisa dibantah. Ini yang saya kira bahwa kalau bicara tentang gagasan, sekalipun tak ada dalam visi-visi, tentu proses MK dan Majunya Gibran di Pilpres 2024. Ini bagian dari opini, bagian dari diskursus politik yang terus akan disampaikan oleh di luar kubu Prabowo dan Gibran tentu saja. Terutama untuk kelas menengah ke atas, terutama untuk kelas menengah secara pendidikan dan secara ekonomi. Karena konsumsi ini hanya dimakan oleh pihak-pihak yang memang selama ini mereka itu adalah well educated, tingkat ekonominya di atas rata-rata, dan menganggap bahwa demokrasi di Indonesia itu tidak baik-baik saja. Ini yang saya kira terus menjadi bagian dari sasaran kritik dan tentu saja stimulan sebagai bagian untuk memberikan informasi kepada publik. Ada proses yang salah, ada proses yang cacat dalam menghadapi Pilpres 2024, meski pada aset yang bersamaan, siapapun yang bertanding di Pilpres bukan hanya kubu ganjar, bahwa basis pemilih kita 60% ke bawah, banyak yang tidak ngerti terkait dengan putusan MK, tidak terkait dengan politik kekeluargaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Mostly, mayoritas pemilih kita itu pikirannya pendek. Apa yang terjadi pada mereka tentang keseharian hidup, tentang kemiskinan, tentang kesejahteraan, kesulitan mengakses kebutuhan-kebutuhan pokok, itulah yang kemudian akan menjadikan mereka datang ke TPS dan mencari kira-kira di antara tiga ini, siapa yang meyakinkan datang untuk memberikan solusi yang dihadapi. Oleh karena itu, ini kan kalau mau jujur, isu terkait dengan MK-MK, kita harus akui, secara personally, ini memang bertabrakan dengan hati nurani kita. Ada proses yang kemudian dilanggar, tapi satu hal, ada miss, ada disconnect yang kemudian tidak nyambung kepada pemilih ke bawah. Oleh karena itu, bagi saya, kalau ini penting bagi Bung Yusuf, bagaimana menerjemahkan sesuatu yang tidak etik, melanggar aturan secara moral, kemudian bisa diterjemahkan sebagai kebutuhan dari rakyat, saya kira itu akan menjadi amunisi yang cukup penting. Lumayan dahsyatnya. Saya akan bertanya juga nih ke Kang Aceh jadinya nih, kalau Bung Yusuf saya lihat tadi, meskipun berkubang di situ, tapi akan simultan juga dengan ide dan gagasan. Jadi, narasi-narasi yang disebut Bung Adi tadi sebagai negative campaign, sepertinya akan disuarakan, terus akan digaungkan, terus oleh timnya Ganjar Mahfud, bahkan juga oleh Anies Muhaimin. Nah, Anda sebagai tim kampanyenya Pak Prabowo Gibran, bagaimana menangkal ini, supaya tetap on the track pada ide dan gagasan, dan bisa meyakinkan publik bahwa pasangan inilah yang bisa dipilih gitu. Betul. Gini, kita ini kadang-kadang suka paradoks ya. Karena aku dalam pengertian tadi, mencacimaki terhadap proses hukum, mencacimaki soal iklim, suasana penegakan hukum di kita, Pak Yusuf nggak sadar bahwa mentopol hukumnya itu adalah Pak Mahfud. Apa artinya itu? Artinya, artinya apa, kalau kondisi seperti ini kemudian dicacimaki, karena dia juga menjadi bagian dari sistem pemerintahan kita, kan seharusnya kita berangkatnya bukan dengan cara. Seperti itu, kita carikan solusinya. Kalau persoalan tadi soal penegakan hukum yang bermasalah, sekarang mencacimak hukumnya dari mana? Menteri hukum dan hamnya dari mana? Jadi, karena itu ya, kita harus bisa meletakkan dasar ini semua dalam konteks pemilu 2024. Ini kan, kita ini kan semua ini bersaudara. Karena itu, cara kita untuk bisa menawarkan gagasannya itu, itu bukan dengan tindakan-tindakan yang emosional. Tetapi harus diletakkan pada titik di mana kita bisa memperbaiki bangsa ini. Nah, karena itu ya, rasa-rasanya saat ini yang saya harus, saya setuju bahwa mesti ada kalangan civil society yang terus melakukan proses pengawalan terhadap demokrasi kita. Dan itu adalah, nah kita ini ya, sebagai aktor dari kontestasi ini, ya kita jalan saja dengan. Tetapi jangan kita melakukan sesuatu yang memang, ya seperti pangamat juga gitu loh. Nah, karena itu, apa namanya, langkah yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah yang kalau tadi ditawarkan gagasan, ya, ya ditawarkan gagasan, tetapi kita juga harus sadar diri bahwa kita adalah bagian dari proses untuk melanjutkan dan memperbaiki pemerintahan Presiden Jokowi. Oke. Itu yang harus disadari oleh kita semua gitu loh. Karena kalau kita lihat, ya, di pasangannya Pak Ganjar, apa namanya, Pak Ganjar Mahfud, itu kan juga bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi loh. Ya. Ya, kan? Gitu. Apa namanya, Pak Partainya, Pak Yusuf, juga kan menjadi bagian dari Presiden Jokowi, jadi perjuangan juga konsisten untuk mengawal sampai 2024, bahwa kita ya mau memperbaiki, ya kita semua kan tujuannya sama untuk memperbaiki bangsa ini gitu loh. Dan karena itu maka kita tawarkan apa yang terbaik buat bangsa ini. Kira-kira begitu. Baik. Terakhir, sebagai penutup dari Bung Yusuf, apa yang ingin disampaikan dari jawabannya Kang Aceh tadi? Ya, kalau mau diperbaiki. Kan ini prosesnya cacat secara etik, ya kan? Produk yang reject mestinya ditarik dari pasaran, biar konsumen nggak dirugikan. Yang kedua adalah dia legitimate. Ini lagi-lagi saya bilang, ini nggak akan dilupakan begitu saja. Kalian sudah mencuri, lalu kalian suruh kita... Ya sekarang, ya kita kembalikan kepada rakyat untuk bisa memilih. Ya nggak bisa, proses curang terus dikasih ke rakyat. Kok curang? Saya katakan ini bukan kecurangan. Proses curang terus dikasih ke rakyat untuk bisa memilih ke rakyat untuk bisa memilih ke rakyat untuk bisa memilih ke rakyat. Kalau bilang tidak curang, dari mana itu? Ya, baik. Ini harus ada yang bisa menengahi, memang seru ya soal curang atau tidak curang. Nah, saya terakhir ke Bung Adi. Bung Adi, yang ingin kita pertontonkan kepada publik sebagai proses demokrasi yang, kalau kata Bu Mega tadi, kemarin ya, luber, jurdil. Luber dan jurdil. Apa yang harus kita sikapi dalam situasi seperti ini? Ya, kalau bagi saya sebenarnya pemilu ini bukan hanya semacam ritus lima tahunan, lahir seorang pemimpin baru, tapi lebih dari itu bagaimana pemilu itu adalah ajang konsolidasi dan memperkuat kualitas demokrasi kita. Jadi, segala hal yang terkait dengan pemilu, tentang proses, tentang peraturan, saya kira memang harus ditegakkan di atas segalanya. Termasuk soal bahwa setiap undang-undang pemilu yang di situ begitu banyak memuat tentang larangan-larangan dalam berkampanye, saya kira memang harus dipegang teguh oleh siapapun yang punya kepentingan untuk menang di Pilpres 2024 yang akan datang. Tentu saya tidak mau punya presiden dan wakil presiden yang kemenangannya itu diolok-olok. Tentu saya punya ingin presiden dan wakil presiden di mana kemenangannya itu diapresiasi, kemudian di aplaus sebagai bagian dari pembangunan demokrasi kita yang sehat. Ini yang saya kira menjadi konsen kita bersama. Memang kita tidak perlu menatapi susu yang sudah tumpah, tapi ke depan, aparatus sipil negara yang harus netral, tidak boleh cawe-cawe dan genit sebagai bagian dari instrumen politik kekuasaan, cukup netral, cukup bekerja untuk bangsa dan negara, tidak miring-miring ke salah satu calon. Ini mungkin bagian dari upaya untuk menghapuskan dosa yang sudah lalu itu. Ini yang tentu saja kita harapkan. Supaya apa? Kompetisi pemilu kita jujur, adil, dan terbuka. Betul pemilu itu bukan soal kualitas dan tidak berkualitas, karena pemilih kita kelas menengah ke bawah dan tidak telah mau engage dengan persoalan-persoalan yang kita sebut sebagai subtantif. Tapi ingat bahwa hanya di level elit menengah ke atas inilah yang kemudian kita harus mampu memberikan stimulus, bahwa demokrasi, pemilu, kompetisi lima tahunan, ini harus kita selamatkan dengan cara terbuka. Kompetisinya sehat, calonnya sehat, dan kemudian yang menang jadi presiden adalah menjadi kebanggaan kita bersama. Baik, Bung Adi tadi mengatakan tidak mau nanti presiden terpilihnya malah diolok-olok. Saya juga punya pikiran seperti itu, jika kita ingat pada tahun 2014, lalu 2019, Pak Jokowi bagaimana dilulukan oleh seluruh pemilih, seluruh wakil Indonesia ketika menang dalam pemilu presiden. Kita berharap di 2024 nanti siapapun yang menang juga bisa dipandang seperti Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu. Kalau itu setuju, Mas. Tapi kadang dalam politik elektoral itu sederhana. Mending menang dengan cara terhormat ketimbang kalah secara terhormat. Itu kadang rumusnya. Agak repot itu, Pak. Nah, mudah-mudahan bisa dipandang seperti Pak Jokowi lah ya, seperti waktu itu. Nah, bagaimana membuktikannya? Ini juga Pak Jokowi harus bisa membuktikan juga, apa namanya, meskipun anaknya saat ini menjadi baca wabres, bisa tetap netral, bisa tetap berada di, apa namanya, tegak lurus kepada negara, bukan kepada siapapun sebagai presiden. Baik, terima kasih Kang Aceh Hassan Sazili dari TKN atau TPN, ya TKN nggak Prabowo Gibran dari Partai Golkar juga, lalu Bung Yusuf Lekaseng dari TPN Ganjar Mafud, yang juga politisi Partai Perindo, dan Bung Adi Praitno, analis komunikasi politik, yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih, Pak Bapak. Sehat selamat. Terima kasih semuanya. Masih ada informasi penting lainnya yang harus Anda simak setelah jeda, karena ada kasus sacar monyet di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Kini per tanggal 12 November 2023 jumlahnya bertambah jadi 44 orang. Selengkapnya kita bahas usai jeda bersama Rekan Saya, Adi Stilarasati. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton.